Salam Indonesia, selamat pagi seputar hijau pagi hadir menyapa Anda kembali di hari Kamis 18 Juli 2019 dan seperti biasa sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk Anda di antaranya. Ada informasi masuk tahun ajaran baru SD nglegi di Pelayan Gunung Kidul, justru tidak memiliki murid baru. Ya informasi berikutnya terkait harga cabai yang terus meroket di Solo, Jawa Tengah sudah menambah Rp70.000 per kilogram. Ada juga informasi petani di Sleman yang memanfaatkan tanaman kemikir sebagai pengusir hama. Ya kita di tiga berita utama kami dan tentunya masih ada sejumlah informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan kehadapan Anda. Kalau begitu langsung saja, saya Heri Purnomo. Saya Anneta. Kita simak bersama seputar Jumja pagi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa Kemenkumham melakukan penandatanganan nota kesepakatan atau MOU tentang hak kekayaan intelektual HKI bersama Pemda DIY. MOU ini bertujuan untuk mensinergikan potensi dan tugas pokok untuk melaksanakan sistem kekayaan intelektual. Bertempat di Bangsal Kepatihan Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, penandatanganan MOU dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lawli, bersama Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubono X. Nota kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan kekayaan intelektual, termasuk kekayaan intelektual nominal atau KIK. Melalui penandatanganan ini diharapkan Kemenkumham melalui Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kemenkumham bersama Pemerintah Provinsi DIY dapat bersinergi dalam menyebarluaskan kekayaan intelektual serta mengembangkan potensi industri dan ekonomi kreatif masyarakat melalui pemanfaatan kekayaan intelektual. Selain penandatanganan MOU, dalam kesempatan yang sama, Kemenkumham juga menyerahkan 7 surat pencatatan inventarisasi KIK, ekspresi budaya tradisional atau EBT. Di antaranya Tari Anggup dari Kabupaten Kulonprogo, Pasar Sekaten dari Provinsi DIY, Tayub dari Kabupaten Gunung Kidul, Upacara Budaya Mubeng Beteng dari Kota Yogyakarta, Saparan Bekakak dari Kabupaten Sleman, serta Tarian Montro dari Kabupaten Bantul. Dua penghargaan juga diberikan kepada pemerintah DIY terkait komitmennya menjaga predikat kawasan berbudaya kekayaan intelektual, yaitu pemerintah DIY yang diterima oleh Gubernur DIY serta pemerintah Kabupaten Sleman. Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamungkubono X menyebutkan banyak potensi kekayaan intelektual komunal, di mana Yogyakarta selain sebagai kota tujuan wisata, juga sebagai kota pendidikan, memiliki banyak anak-anak muda yang bergerak di industri kreatif dan seni tradisi. Betapa pentingnya penerangannya dokumen ini, karena hasil kreasi dan inovasi dari industri dan ekonomi kreatif anak negeri, akan lebih terlindungi seterah hukum dari pembacakan dan kemarsuan. Karena itu saya berharap, agar dalam pelaksananya para pihak melakukan perentahan yang cermat Jogja adalah satu daerah yang kaya dengan kekayaan intelektual komunal, dan daerah ini banyak anak-anak muda, ada kampus besar, yang potensial untuk ekonomi kreatif. Nah, perlindungan kekayaan intelektual itu menjadi sangat penting, baik dalam budaya, baik dalam bidang inovasi, dan lain-lain. Nah, Pak Gubernur sangat berperan besar, berkerjasama dengan kita untuk melindungi kekayaan intelektual di daerah ini. Dengan MOU ini, hasil kreasi inovasi industri dan ekonomi kreatif anak negeri akan lebih terlindungi secara hukum dari pembacakan dan pemalsuan. Ya, hak kekayaan intelektual itu patut dilindungi, khususnya tadi yang berasal dari Yogyakarta, ada ekspresi budaya tradisional, ada tujuh tadi, dan memang ini penting. Apalagi kita ini sangat mengangkat potensi pariwisata, dan ini bisa menjadi ekonomi kreatif. Apalagi kalau tidak masuk dalam hak kekayaan intelektual, ini takutnya memang takut diambil oleh asing. Dan memang dari beberapa seni tradisi yang tercatat dalam hak kekayaan intelektual, anak-anak muda juga seharusnya lebih mendalami soal itu, mungkin akan dikreasikan seperti apa, itu menjadi potensi lagi yang bisa dikembangkan nanti. Kita ke informasi berikutnya, ini terkait jabatan dari Bupati Pulon Progo, Hashto Wardoyo, yang mulai 1 Juli 2019 lalu, sudah menjabat menjadi Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Oleh karena itu, Bupati Hashto Wardoyo ini terpaksa harus merelakan atau meninggalkan Pulon Progo setelah tujuh tahun memimpin Pulon Progo. Hashto Wardoyo resmi menjabat sebagai Kepala BKKBN sejak tanggal 1 Juli 2019 lalu. Dengan dilantiknya Hashto tersebut, secara otomatis jabatannya sebagai Bupati Pulon Progo, Gugur. Kursi Bupati kemudian akan diisi oleh Wakil Bupati Pulon Progo, Sutejo, dengan status pelaksana tugas. Secara simbolis pelepasan, Hashto Wardoyo sebagai Bupati Keluarga Progo dilakukan di Gedung Kaca. Dalam kesempatan tersebut, Hashto meminta agar program pembangunan di Keluarga Progo bisa dilanjutkan. Salah satunya adalah mengawal pembangunan bandara YIA agar benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat Keluarga Progo. Sementara terkait tugas barunya sebagai Kepala BKKBN, Hashto akan melakukan rebranding kelembagaan di BKKBN. Pasalnya, sampai saat ini, eksistensi BKKBN masih dipertanyakan warga masyarakat. Oleh karena itu, rebranding akan dilakukan agar bisa menyentuh kaum milenial. Banyak komunikasi dengan Pak Tejo, Pak Wakil Bupati. Waktu itu saya kumpulkan SKPD, terus saya juga tayangkan program-program lintas SKPD ini, mulai dari pembangunan yang terkait dengan melanjutkan bandara, itu seperti green belt, itu Alhamdulillah Pak Tejo sudah menindak langut yuti dengan baik sekali. Karena waktu itu, saya baru membangun komitmen antara saya, kemudian Pak Kapolres, kemudian AP1, untuk misalkan melaksanakan green belt dengan tahapan Oktober selesai. Ya, begitu baru komitmen begitu, kemudian saya dapat SK pindah, kemudian itu sudah saya limpahkan ke Pak Tejo, dan Alhamdulillah Pak Tejo cepat sekali menindak lanjuti, sudah sepanduk dipasang, warningnya sudah dipasang, sehingga Oktober itu, contoh itu, green belt ini menjadi target, misalnya sampai itu. Wakil Bupati Keluan Progo, Sutejo mengatakan, meskipun saat ini belum ada SK dari Kementerian Dalam Negeri, terkait pengangkat dirinya naik menjadi Bupati, namun beragam program sepenikah Hasto tetap dijalankan dan diteruskan, untuk mengawal program pembangunan yang ada di Keluan Progo. Terkait Wakil Bupati yang akan diusulkan, nantinya akan ada dua calon kandidat dari Partai Pemusung, yang akan diajukan ke DPR di Keluan Progo, untuk diteruskan ke Mendagri melalui Gubernur DII. Pastinya masih menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri tentang usul pemberhentiannya Pak Hasto sebagai Bupati dulu, baru kalau itu nanti sudah turun, baru ada proses di DPRD untuk mengajukan usulan laki-laki Bupati ke Jadid Bupati, ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur DII. Jadi kita sabar dulu, karena prosesnya Pak Hasto sedang berjalan. Rida Junianto, Juk JTV Ya tentunya pindah jabatan atau naik jabatan itu hal biasa dalam sebuah birokrasi atau organisasi. Tapi yang jelas memang sesuai dengan tugasnya atau programnya yang baik tentunya harus dilanjutkan. Untuk yang kurang baik atau tidak menjadi unggulan, diperbaiki lagi untuk mencari solusinya untuk lebih dikembangkan lagi. Ya, satu pesannya tadi adalah mengawal proses perampungan Bandar Raja. Karena Hasto Wardoyo berharap masyarakat Kulon Progo tidak hanya menjadi penonton begitu dengan adanya Bandara ini, bisa jadi tenaga kerja ataupun manfaat-manfaat lainnya. Dan patut diapresiasi juga selama tujuh tahun berkiprah menjadi Bupati di Kulon Progo ini. Dengan program Bela Beli Kulon Progo, itu ada Tomira di situ. Itu yang bisa dilanjutkan oleh Sutejo ke depannya. Kita beralih ke informasi lainnya, Pak Mirsa. Ini di dunia pendidikan, jika di sejumlah sekolah negeri banyak yang menolak siswa baru karena ini sudah melebihi kuota siswa, ini di SD Wono lagi, Desang Leri, Kecamatan Pelayan Gunung Kidul, justru tidak memiliki siswa baru. Jumlah total siswa di sekolah ini hanya 11 murid, dan pada PPDB tahun ini tidak ada satupun siswa yang mendaftar di sekolah tersebut. Untuk PPDB tahun ini, SD Negeri Wono lagi di Desang Leri, Pelayan Gunung Kidul, tidak mendapatkan murid kelas 1 karena memang tidak ada anak usia 7 tahun atau lulusan TK yang mendaftar di sekolah tersebut. Total seluruh siswa di sekolah tersebut berjumlah 11 orang. Meski tidak memiliki murid baru, namun proses belajar mengajar tetap berjalan. Adapun kesebelah siswa ini merupakan siswa kelas 2 sebanyak 4 orang, siswa kelas 3 sebanyak 3 orang, dan kelas 4 sebanyak 4 orang. Sejumlah siswa tampak berada di ruang perpustakaan. Mereka asik membaca, meski diselingi gurauan-gurauan khas anak kecil. Sesekali guru pengampu mengingatkan mereka untuk fokus kembali membaca buku di hadapannya. Setelah beberapa jam berada di ruang perpustakaan, mereka kembali ke kelas masing-masing untuk belajar sesuai jadwal mata pelajaran yang sudah ditentukan. Suasana dalam kelas pun tampak sederhana, hanya ada meja, kursi, dan papan tulis, tak ada proyektor, ataupun komputer bagi siswa. SD Negeri Wonolagi merupakan sekolah khusus yang diperuntukkan bagi warga dusun Wonolagi sebab wilayah ini merupakan dusun terpencil dan jauh dari pusat kota Wonosari. Paling dekat dengan desa Ngeleri, itu pun harus melewati hutan sejauh 5 km ke selatan. Untuk sisi utara, ke dusun Pengkok, kecamatan Patuk. Pada November 2017 lalu, saat badai jumpa Kamelanda wilayah D.I.E., jumbatan gantung penghubung dusun setempat rusak parah dan hingga kini belum diberbaiki. Total ada sekitar 47 kepala keluarga yang ada di dusun Wonolagi. Karatas Marsud Dianti, pengampu kepala sekolah SD Negeri Wonolagi mengatakan sekolah sempat beberapa tahun tidak menerima siswa baru karena akan di-regrouping dengan sekolah lain pada tahun 2014 dan 2015. Namun pada waktu itu, Gubernur D.I.E. Sri Sultan Hamengkubono X tidak menyetujuinya. Berapapun siswa di sekolah ini harus tetap dilaksanakan belajar-mengajar. Meski memiliki jumlah murid sedikit, tak ada perbedaan cara pengajaran dengan sekolah lainnya. Namun diakuinya, untuk sarana dan prasarana memang masih sangat minim. Sementara untuk anggaran hanya mengandalkan bantuan operasional siswa. Padahal hal-hal tersebut berkaitan dengan jumlah siswa. Artinya, jika jumlah siswa sedikit, maka penerimaan anggaran pun juga sedikit. Untuk siswa di SD Wonolagi tahun pelajaran 2019-2020, itu untuk kelas satunya tidak ada. Karena tidak ada usia SD yang masuk tahun ini. Kemudian kelas 2-nya ada 4, kelas 3 ada 3, dan kelas 4-nya ada 4. Sehingga jumlah siswa tahun pelajaran 2019-2020 itu ada 11 siswa. Sistem belajar mengajarnya seperti apa, Bu? Dengan kekurangan siswa seperti ini? Ya, untuk sistem belajar mengajarnya ya sama, Mas, dengan SD-SD yang muridnya banyak tentunya. Untuk kelas 2 dan 3, kita sudah 2, 3, sudah 2, 4 ya, yang menggunakan kurikulum 2013. Kemudian kelas 3-nya yang lain. Harapannya siswanya sedikitpun semakin mereka menerima pelajarannya semakin optimal. Tapi tidak apa-apa ini. Kita patut acungi jempol gitu, semangat adik-adik tetap belajar, semangat guru-guru juga untuk tetap mengabdi. Meskipun 2014 maksudnya di-regrouping. Tapi memang ketika ada kunjungan gubernur waktu itu tidak usahkan ini pertimbangan jarak juga ke wilayah patuh ini yang cukup jauh 5 km ini potret pendidikan di daerah terpencil. Dan ini tentunya juga harus kembali pemerintah juga memberikan perhatian terhadap akses jalan yang tadi mungkin diperbaiki agar di sekolah atau warga di desa sekitarnya juga mungkin bisa mengakses sekolah tersebut dengan akses yang lebih baik. Kita akan cedah dulu, pemirsa. Cedah kami hadir dengan informasi dari Kelatan Jawa Tengah yang terkait status darurat kekeringan. Kami segera kembali. Berawal dari rumah Kita semua punya impian. Ya, ya. Dari waktu yang ada kita bagi buat hobi prestasi Dan keluarga Seharian Kita bisa ngapain aja Dari candan kita Kita bagi buat semuanya Buat ngobrol sama keluarga Buat rihunya Big Match Buat konten yang bikin kita ketawa Kita bisa aja sibuk melihat dunia Sekarang Selatnya dunia yang sibuk melihat kita Sekarang saya akan memberitahu cara menarik banyak Berawal dari rumah Kita bisa mulai wujudkan impian Jadi kebanggaan di masa depan Buat Indonesia Wujudkan dari rumah Bersama Indihome Ombak yang cukup tinggi Dan besar Nah, karena itu Hampir di setiap pantai Terlihat larangan Untuk berenang Atau letak wisata alam ini Tepatnya berada di Dusun Sermo Desa Hargowilis Kecamatan Kokap Kabupaten Klonprogo DIG Yang memiliki Pemandangan alam Yang menakjubkan Ya, kembali bersama Seputar Yogyapagi Pemirsa Dari Kelaten Terdampak musim kemarau ini Ada 9 kecamatan Di wilayah Kelaten, Jawa Tengah Yang ditetapkan Berstatus darurat kekeringan BBBD Kelaten Hingga saat ini Terus melakukan Dropping air bersih Untuk memenuhi Permintaan sejumlah desa Yang sudah mengalami Krisis air bersih Hampir setiap hari Mobil tangki air Milik badan penanggulangan Bencana daerah BBBD Kabupaten Kelaten Terus melakukan Dropping air bersih Ke daerah-daerah Yang dilanda kekeringan Berdasarkan surat Keputusan Bupati BBBD ditugaskan Untuk menyalurkan Bantuan dropping air bersih Kesembilan kecamatan Yang sudah ditetapkan Berstatus darurat kekeringan Sembilan kecamatan tersebut Adalah kecamatan Kemalang Manisrenggo Jatinom Karangnongko Prambanan Bayat Terucuk Pedan Dan Karangdowo Kekeringan terparah Berada di kecamatan Kemalang Yang merupakan Kawasan lereng Gunung Merapi Selama ini Warga di kecamatan Kemalang Hanya mengendalkan Penampungan Tadah air hujan Untuk memenuhi Kebutuhan Sehari-hari BBBD Kelaten Telah menyiapkan 800 tangki air Guna keperluan Bantuan dropping air Hingga 31 Oktober Nanti Setiap harinya Empat mobil tangki air BBBD Terus menyalurkan Bantuan dropping air Ke daerah-daerah Yang dilanda Gagaringan Aten ini Ditetapkan Wilayah Yang menjadi Wilayah Kekeringan Darurat Kekeringan Itu ada Sembilan Kecamatan Yang diantaranya Itu adalah Manis Renggo Kemudian Kemalang Kemudian Jatinom Karang Nongko Prambanan Bayat Karangdowo Pedan Yang jelas Selama Darurat Kekeringan Ini kami menyiapkan 800 tangki air Dari Kelaten Cio Tengah Harya Di Jogja TV Tidak hanya di Kelaten Mungkinnya Untuk Kekeringan Tapi di beberapa Wilayah di Juga terdampak Kekeringan Tapi yang jelas Ini Bantuan Ini Sudah menjadi Apa ya Dianggarkan Setiap pemerintah Atau setiap daerah Memiliki anggaran Kutus terkait Penyaluran dropping air Karena memang Musim kemarau Ini Dampaknya Mengarah kekeringan Seperti itu Kekeringan air bersih Apalagi Kelaten Memang langganan Buta Pelau Di wilayah utara Ada kecamatan Kemalang Dan Tidak hanya Untuk kebutuhan Air bersih rumah tangga Itu yang dipikirkan Untuk Irigasi pertanian Juga harus Ada solusi Karena Di Kelaten sendiri Kemarin Di wilayah Cawas dan Bayat Banyak Padi yang pusu Atau gagal panen Ini masih terkait Dampak kemarau Dalam dua pekan terakhir Harga cabai Di Solo Jawa Tengah Terus merangkak naik Bahkan saat ini Harganya sudah menembus 70 ribu rupiah Per kilogram Minimnya pasokan Akibat petani Yang mengalami gagal panen Diduga menjadi faktor Utama meroketnya Harga cabai Di pasaran Berkurangnya pasokan Akibat petani Gagal panen Dampak dari cuaca buruk Diduga menjadi penyebab utama Melambungnya harga cabai Di pasaran Dalam dua pekan terakhir Harga cabai rawit Di pasar Lagi Solo Terus merangkak naik Bahkan saat ini Telah menembus Harga 70 ribu rupiah Per kilogramnya Atau naik 20 ribu rupiah Dari harga Dua pekan lalu Sementara Untuk harga cabai Merah besar Naik 5 ribu rupiah Menjadi 45 ribu rupiah Per kilogram Cabai kampar Naik 2 ribu rupiah Menjadi 57 ribu rupiah Per kilogram Dan cabai rawit hijau Naik 14 ribu rupiah Menjadi 44 ribu Per kilogram Dan untuk cabai keriting merah Naik 40 ribu rupiah Per kilogram Menjadi 62 ribu rupiah Per kilogram Kondisi ini pun Banyak dikeluhkan Para pedagang Ya Mahal sih Tapi biasanya Kalau mahal Mahal-mahum Ya Mereka Stoknya kan Terbatas Ya Mas ini beli Cabai ini dijual lagi Atau gimana ini Buat dijual lagi Mas Kan dari sini cabai rawit Sudah sekilo 70 Menurut para pedagang Meski harga cabai di pasaran Mengalami kenaikan yang signifikan Namun hal tersebut Tidak lantas mempengaruhi penjualannya Dari Solo, Jawa Tengah Heru Kristianto, Jogja TV Terkait harga cabai yang melambung Petani di wilayah Sleman Daerah Suma, Yogyakarta ini Justru tidak merasakan keuntungan Atau naiknya harga cabai Para petani ini justru mengeluhkan Dampak dari serangan hama Yang justru membuat para petani ini Menanggung kerugian Tingginya harga cabai di pasaran Belakangan ini Ternyata tidak sepenuhnya Disambut gembira oleh para petani cabai Seperti dirasakan oleh para petani cabai Di wilayah desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Para petani di wilayah ini Mengaku hanya bisa gigit jari Di tengah naiknya harga cabai Hasil panen belakangan ini Terus mengalami penurunan Akibat serangan berbagai hama Seperti patek, ulat, belalang, dan sebagainya Jika untuk sekali panen Petani bisa mendapatkan Rata-rata 50 kg cabai Saat ini hasil panen paling banyak Hanya mencapai 5 kg Serangan hama membuat banyak tanaman cabai Mati dan buah cabai membusuk Berbagai upaya pun sudah dilakukan Agar hama tidak lagi menyerang tanaman cabai Termasuk membeli obat dan pupuk Dengan harga yang mahal Ya, meski harga cabai saat ini Mencapai sekitar 60 ribu rupiah per kilogram Namun petani mengaku Masih tetap merugi Lantaran dampak serangan hama Telah membuat hasil panen Menurun drastis Ada yang tau-tau layu Ada juga yang layu Kalau biasanya hama ini putih-putih Ada di tanaman itu ada putih-putih Kalau kemarin namanya ada hama patek Biasanya pateen gitu ada di situ Itu mati tanamannya? Tanamannya tidak mati Cuma ini loh kering terusannya Pateen ini Meski kualitas panen tergolong jelek Namun saat harga tinggi seperti saat ini Cabai yang terkena hama atau patek Tetap laku dijual di pasaran Sejumlah konsumen Biasanya akan membeli cabai Kualitas rendah ini Sebagai campuran membuat sambal Untuk menghemat pengeluaran Subardi Jogja TV Tetap pedas gitu Harganya ya Kalau rasanya terkadang orang berkesimpulan Harga cabai mahal Tapi ada yang bilang pedas juga Pedas karena harganya Tapi ada juga yang bilang tidak pedas Makanya tetap saja mencari cabai yang kualitas rendah Untuk dicampur Agar tidak mengurangi rasa Begitu katanya Dan ya ini plus minus begitu ya Beberapa petani ada yang mengalukan harga meroket Harga naik Ada yang mengaku untung Tapi untuk di Sleman sendiri Karena terdampak serangan hama juga Mereka justru merugi begitu Tidak menghasilkan panen yang bagus Ya itu tadi tanaman yang jelek Itu yang membuat pasokannya minim Sehingga di pasar naik Tapi naiknya itu cukup cepat begitu Dari dua minggu yang lalu masih Rp50.000 Seminggu yang lalu Rp60.000 Sekarang sudah Rp70.000 Dan ini apakah harga yang tinggi ini Mendapat perhatian dari TPID tentunya Yang akan melakukan sidak Ataupun pantauan harga di lapangan Baik pemerintah kita beralih Kami akan jeda kembali Usai Pariwara Kami hadirkan informasi dari bidang pertanian Khususnya terkait keberhasilan budidaya Kedelai Hitam Informasinya sesaat lagi Ombak yang cukup tinggi dan besar Karena itu hampir di setiap pantai Terlihat larangan untuk berenang Atau letak wisata alam ini Tepatnya berada di Dusun Sermo Desa Hargowilis Kecamatan Kokap Kabupaten Klonprogo Dij Yang memiliki pemandangan alam Yang menakjubkan Bersendi Batik Sebagai warisan budaya Nusantara Harus terus dilestarikan Serta dikembangkan Sehingga tetap menjadi Maha karya dunia Yang juga menandai Yogyakarta Kota Batik Dunia Sebuah peradaban Batik Mengartikan Batik Mempunyai sebuah perjalanan Dari sekian Batik klasik Yang ada hingga saat ini Dan tetap memelihara Batik tersebut Dari segala sudut pandang Ya kembali lagi di seputar Jogja Pagi Pemirsa Pertanian Kedelai Hitam Milik petani yang berada di Dusun Jematan Desa Jati Rejo Lendah Klonprogok Ini menghasilkan panen Hampir 3 kali lipat Dari petani lainnya Keberhasilan dalam budidaya Kedelai Hitam ini Merupakan bentuk kerjasama Dari petani dan juga Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada Melalui program pengabdian Kepada masyarakat Berbasis pemanfaatan Hasil penelitian Dan penerapan teknologi Tepat guna Fakultas Pertanian UGM Melakukan pendampingan Terhadap pemanfaatan Agensi Yahayati Untuk meningkatkan produksi Dan mencugah serangan Hama dan penyakit Pada tanaman kedelai Dibimbing langsung Oleh ketua tim peneliti Kedelai Hitam LPPM UGM Setia Stuti Purwanti Para petani Di Desa Jati Rejo Mengikuti pelatihan Penanaman Atau budidaya Secara baik dan benar Tim peneliti Langsung turun tangan Untuk membantu Serta mendampingi petani Mulai dari mengolah tanah Mengatur jarak tanam Penanaman Pempukan Pengairan Penyiangan Perlindungan hama Serta penyakit Hingga cara memanen Kedelai Hitam Malika Atau yang dalam bahasa Sansekerta berarti kerajaan Memiliki karakteristik unggulan Dan menjadi satu-satunya Kedelai Hitam Varietas asli dari Indonesia Kedelai Hitam Malika Merupakan kedelai Yang mampu beradaptasi Pada keadaan kering Ataupun saat cuaca basah Bahkan dalam kondisi curah Hujan tinggi Dan tergenang Kedelai Hitam Malika Masih bisa menghasilkan Panen 1,7 ton Per hektarnya Pada program ini LPPM UGM Melibatkan 30 petani Untuk menanam Benih kedelai hitam Malika Di atas area 5 hektar Penanaman sendiri Membutuhkan 40 hingga 50 kg Bibit per 1 hektarnya Benih Malika Memiliki masa tanam 80 hingga 110 hari Dan mampu menghasilkan 2,4 ton per hektar Jumlah ini jauh lebih besar Dibandingkan Jenis tanaman kedelai biasa Yang hanya menghasilkan 1,5 ton per hektar Mengapa saya Menanam kedelai hitam Itu yang pertama Itu tahan terhadap Curah hujan tinggi Maupun kekeringan Yang kedua Itu hasilnya Sangat melimpah Walaupun Suasa ekstrim pun Masih bisa diharapkan Untuk panen Tapi kalau kedelai putih Itu kalau Sudah kena hujan Sudah pupus Harapan untuk Panen Yang tahun kemarin Itu hampir Yang kedelai puning Itu hampir Tidak panen Kalau kedelai hitam Masih Ya lumayan Masih Cuma seperempat Yang kurang berhasil Karena terendam air Untuk luas lahan Melakukan pendampingan Pembinaan pendampingan Itu mulai dari Tanam Jadi kita melakukan Sosialisasi Tentang budidaya Kedelai Terutama ini Untuk produksi Benih Sehingga kami juga Bekerja sama Dengan BPSB Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Untuk Petugas lapangannya Melakukan Pengawasan lapangan Dalam hal ini Untuk Melakukan Kemurnian Di lapangan Untuk Kedelai Hitam Malika ini Dari hasil panen Yang memuaskan tersebut Setiastuti mengaku optimis Dari 7.000 petani Di Pulau Jawa Yang dirangkulnya Mampu memenuhi Kebutuhan perusahaan Yang setiap tahunnya Membutuhkan 4.000 ton Kedelai hitam Dengan adanya program ini Para petani Indonesia Khususnya di Pulau Jawa Dapat meningkatkan Kualitas dan kuantitas Hasil panen Kedelai hitam Yang secara tidak langsung Perekonomian Petani Indonesia Juga ikut terdongkrak Ridho Junianto Jukja TV Kedelai hitam Malika Ini varietas Unggulan Ini sebagai Bahan baku Untuk pembuatan kecap Tapi yang menarik Dari informasi tadi Adalah Bagaimana petani Memang harus menggandeng Institusi pendidikan Penelitian Bagaimana pemilihan Bibit-bibit Unggul Varietas unggul Dan juga pengawasan Ketika Pola tanamnya Seperti apa Itu akan menghasilkan Hasil yang luar biasa Bahkan tadi Tiga kali lipat Meskipun Ini hasilnya juga Langsung diterima oleh Perusahaan Tentunya menguntungkan Bagi petani kita Tidak mengalami Tadi naik turun Harga Atau apa Karena selalu Harganya sudah jelas Atau sudah pasti Ditetapkan oleh perusahaan Dan keuntungan yang dirasakan Juga pasti sudah Bisa diperhitungkan Ini masih bicara soal pertanian Di wilayah Sleman sendiri Kalau Anda mungkin melihat Atau berjalan melewati Pematang sawah Mungkin Anda akan menemui Tanaman bunga kenikir Taukah Anda jika bunga kenikir ini Memiliki manfaat Yang cukup banyak Digunakan petani Untuk mengusir Hama tanaman Nah seperti apa Kandungan dari bunga kenikir Berikut informasinya Ya sejumlah petani Di wilayah kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Sengaja menanam kenikir Untuk mengusir Berbagai jenis hama Secara alami Dalam dunia pertanian Pemanfaatan tanaman Untuk mengendalikan hama Dengan menggunakan Rekayasa ekosistem ini Disebut dengan Teknik ferugia Tanaman asli dari Benua Amerika ini Sebenarnya sudah lama Dimanfaatkan petani Untuk mengendalikan Serangan hama Secara alami Biasanya Kenikir sengaja Ditanam sebagai Pendamping Atau border Tanaman sayuran Fungsinya Yaitu sebagai Tanaman perangkap hama Keberadaan tanaman bunga Khususnya kenikir Atau yang dalam Bahasa latin Kosmosul purus Akan mengundang Banyak kumbang datang Termasuk berbagai jenis hama Seperti ulat Kepik Lebah Maupun laba-laba Tanaman ini Termasuk tumbuh Perdu Yang tingginya Bisa mencapai Satu meter Tanaman ini Juga memiliki Bunga berwarna-warni Dan berdaun majemuk Serta bertangkai panjang Yang sekilas Mirip daun seledri Ketika diremas Daun kenikir Mengeluarkan Bau khas Yang cukup menyengat Dan sangat tidak Disukai nyamuk Bagi Anda Yang membutuhkan Pengusir nyamuk Tanaman ini Tentu cocok Jika ditanam Di sekitar rumah Atau pekarangan Bunga kenikir Bunga kenikir yang umumnya Berwarna kuning mencolok Akan menarik hama Dan serangga Pengganggu Untuk mendarat Di bunga Sampai kemudian Bertelur Telur-telur serangga Akan menetas Dan memakan daun Sampai akhirnya Mati keracunan Ini karena Hampir semua Bagian kenikir Mengandung Senyawa-senyawa Kimia Yang mematikan Bagi serangga Dan menjadi ramuan Pestisida Nabati Ya Tak hanya Mengusir hama Sejumlah petani Di Sleman Mengaku Menerapkan teknik ini Untuk menarik minat Anak cucu Agar mau Diajak ke sawah Tanaman bunga Yang rimbun Tidak hanya indah Dipandang mata Namun juga Memiliki manfaat lain Sebagai pengusir hama Dengan mengajak Kesawa Petani berharap Akan lebih mudah Saat mengenalkan Cara bertani Pada generasi penerus Bagiannya Katanya naik Bagus Lalu saya ani Mungkin tanaman bunga ini Yang pertama Buat Menakan Anak-anakku Biar bisa Kesawa Biar senang kesawa Ya Dengar-dengar Kata orang sih Bisa mengusir hama Untuk tanaman cabai Kesadaran petani untuk menerapkan Pengendalian hama Dengan cara yang ramah lingkungan Perlu diapresiasi Berbagai pihak Dinas pertanian Juga harus terus mendorong Niat baik petani Dengan melakukan pendampingan Agar teknik yang digunakan Para petani Semakin baik Penggunaan pesticida Juga harus digurangi Untuk menjaga Kesuburan tanah Dengan harapan Hasil pertanian Juga lebih higienis Karena bebas Dari Sat Kimia Subar di Cukce TV Manfaatnya banyak Selain tadi mengusir hama Ternyata Petani itu juga Punya cara tersendiri Untuk mengajak anak Mau berladang Atau mau ke sawah Begitu dengan tanaman Tanaman yang bagus Otomatis Menarik minat Untuk berkebun Begitu ya Mungkin itu salah satu Untuk memacu Anak untuk Tahu bagaimana Mengolah Atau Bertani Begitu Tapi Ini manfaat yang Sekarang memang Kalau dilihat Di sawah-sawah Tidak hanya di Sleman Tadi saya sebutkan Tapi di beberapa daerah Di persawahan Sekarang juga sudah Ditanam Bunga kenikir ini Ya untuk mengurangi Penggunaan pesticida Berlebihan memang Tidak baik Tadi kenikir tanamannya Cantik Ajak anak-anak Bisa foto selfie Di sana Buat ibu-ibu tadi Di pinggirnya kenikir Di dalamnya ada Kacang panjang Bayem pulang Sudah bisa jadi pecel Baik-baik ngomongin pecel Baik menurut saya Ini masih terkait dengan Pertanian musim kemarau panjang ini Membuat sejumlah tanaman padi Gagal panen atau pusur Dan Petani di Kelaten Jawa Tengah Kini beralih Menanam palawija Maupun tanaman sayuran Namun demikian Tanaman sayuran ini Tetap membutuhkan Irigasi atau pengairan Meskipun tidak Sebanyak tanaman padi Untuk menghemat biaya Dengan mengoperasikan Mesin pompa Petani kini memanfaatkan LPG 3 kg Sebagai bahan bakarnya Sudah dua tahun ini Giono memilih LPG 3 kg Sebagai bahan bakar Mesin pompa air Petani asal desa KTN Kecamatan Gantiwarno ini Sengaja memodifikasi Mesin pompa air Yang semula menggunakan Bahan bakar bensin Untuk menghemat Biaya operasional Hanya dengan menambahkan Selang infus bekas Pompa air miliknya Bisa digunakan Untuk pengairan sawah Giono menjelaskan LPG 3 kg Dipilih karena Sangat menghemat pengeluaran Saat masih menggunakan bensin Selama sehari Setidaknya dibutuhkan 7 liter bensin Atau 70 ribu rupiah Untuk kebutuhan Irigasi Sementara dengan LPG 3 kg Ia hanya mengeluarkan Biaya 20 ribu rupiah Untuk membeli Satu tabung LPG Isi ulang Dengan mengganti Bahan bakar Biaya operasional Menjadi jauh berkurang Terlebih kebutuhan Menyeram harus dilakukan Setiap hari Ya Kurang berusaha kan Kalau bisa Mengirit 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 Biaya beli bensin Ya Pakai LPG kan Ya menghabiskan uang Setiap hari kan 60-70 ribu Kalau pakai LPG Cukup 20 ribu 20 ribu ya Khususnya Tembako Tembako Kalau darah disini Tembako Sayuran Sayuran itu Disana itu ada Ayam Kemangi Ada terong Terong ya Saat musim kemarau Seperti saat ini Petani di desa KTK Tidak bisa menanam padi Lantaran air yang digunakan Untuk pengairan menyusut Bahkan mengering Untuk tetap menyambung hidup Petani akan berlari Menanam palawija Seperti tembakau Jagung Mentimun kangkung Serta kemangi Purwanto Jogja TV Saluran irigasinya sudah kering Sementara Memang dianjurkan petani Menanam palawija Atau tanaman sayuran Untuk mencegah gagal panen Dan satu-satunya cara Untuk mengairi Lalah pompa air Dan mereka menggunakan gas Meskipun bukan peruntukannya Tapi Daripada menggunakan Bahan bakar minyak Pengeluarannya lebih Lebih besar Yang lebih irit Ya tentunya Pintar-pintar juga Petani ini harus Memutar otak Begitu Untuk tetap menyambung hidup Meskipun tidak Bertanam padi Tapi bisa Memangkatkan lahannya Untuk menanam palawija Baik pemeriksa Jangan kemana-mana Usai jeda kami hadirkan Informasi dari dunia Hukum dan kriminal Informasinya sesaat lagi Informasi seputar politik Ekonomi Sosial budaya Bisnis dan olahraga Baik lokal maupun internasional Semuanya hadir secara informatif Dan menghibur Di Global FM Pantau juga lalu lintas Yogyakarta Dengarkan dan sampaikan Keluhan warga Yogyakarta Global FM Media informasi Anda Atau tamannya Pulau Jawa Magelang dijuluki sebagai Kota sejuta bunga Ibarat bunga Kota Magelang dilihat sebagai Kota yang punya banyak pesona Pemuda pun Juga harus mampu Berpegang teguh pada jati diri bangsa Yang ini kebudayaan Sejak pagi anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan Dengan mengenakan busana Jawa Serta membawa gunungan Aun ini ngayok jazz Menyapa masyarakat Yogyakarta Dengan mengusung tema Waninge jazz Luhur Wukasani Terima kasih Berdiri berikan Ini adalah sebagian dari puluhan mobil hasil penipuan seorang oknum karyawan leasing bernama YW 32 tahun warga desa Pandowo Harjo Kabupaten Sleman Berdali untuk digunakan sendiri, tersangka menyewa mobil-mobil tersebut dari sejumlah pengusaha rental mobil di DIA Namun mobil-mobil tersebut ternyata justru dijadikan jaminan hutang pada orang lain hingga mencapai 25 juta rupiah per unit Kepada polisi, YW mengaku aksi penumpuan yang dilakukannya karena tersangka terbelit hutang hingga 120 juta rupiah Untuk melunasi hutang tersebut, YW berusaha mencari uang dengan cara cepat dan jalan pintas Yakni dengan cara melakukan penggelapan mobil rental karena sebagian karyawan leasing dirinya mengaku bisa dengan mudah menyewa mobil pada para pengusaha rental Bahkan tersangka bisa meminjam lebih dari satu mobil pada seorang pengusaha rental mobil tanpa jaminan apapun Sempat buron, YW akhirnya berhasil dibekuk polisi di Serang, Bantan Tersangka ini dari menanguan sudah melakukan penggelapan mobil sebanyak 20 unit Itu terhitung dari mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juni kemarin telah menggelapkan 20 unit kendaraan Yang oleh tersangka kemudian digadikan sebesar antara 20 sampai 25 juta Selain YW, hingga kini jajaran Polres Leiman masih memburu satu rekan tersangka lain Yang diduga menjadi perantara YW dalam menggadaikan mobil-mobil rental tersebut Akibat berbuatannya tersangka nakal dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman selama 4 tahun penjara Subar di Jogja TV Ya, biasa kasus dugaan penipuan investasi yang dilakukan oleh PT. Krishna Alam Sejahtera di Kecamatan Ceper, Kelatan, Jawa Tengah Mulai menemukan titik terang pimpinan perusahaan yang perusahaan pengeringan jamu Maksud kami yang sempat kabur berhasil ditangkap di wilayah Bogor, Jawa Barat Setelah ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Kelaten dengan memberikan pengawalan ketat kepada Alfarizi Akhirnya tiba di MAP Polres Kelaten pada Rabu pagi Kapolres Kelaten AKBP Arisandi mengatakan Alfarizi merupakan bos dari perusahaan investasi pengaringan jamu Yang dilaporkan atas dugaan tindak penipuan Ia ditangkap selasa malam di sebuah SPBU yang ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat setelah dilakukan pengejaran Tersangka ditangkap bersama keluarganya dan selama ini Alfarizi selalu berpindah tempat guna menghindari pencarian polisi Terkait dengan penanganan kasus penipuan investasi di PT. Krishna Alam Sejahtera Kasus tersebut sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan Kami melakukan pengejaran terhadap tersangka saudara Alfarizi ini Sejak hari minggu yang lalu Tim sudah berangkat mengikuti pergerakan tersangka tersebut Dan Alhamdulillah tadi malam yang bersangkutan dapat kita amankan di wilayah Bogor Dimana yang bersangkutan kita tangkap di sebuah SPBU Wahyudi salah satu mitra yang menjadi korban investasi bodong tersebut Mengaku sudah mendapatkan kabar tentang penangkapan Alfarizi Untuk memastikan kebenaran tersebut dia bersama sejumlah korban lainnya Mendatangi Mapol Reskelaten Mereka berharap segera diproses dan uang mereka segera dikembalikan Para korban rata-rata mengalami kerugian antara 8 sampai puluhan juta rupiah Karena tergiur mendapatkan keuntungan 12% setiap minggunya Pada kemitraan pengeringan rempah herbal di PT. Krishna Alam Sejahtera Total kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah Kita cuma ingin memastikan saja Dan melihat wajahnya Alfarizi yang terakhir kali itu bagaimana Kita tidak akan berbuat anak bisa Semua sudah diranah hukum Sudah kekuasanya polisi Berharap uang kembali Pak? Ya pasti Itu sudah pasti Itu nomor 1 Dari Klatencoa Tengah Haria di Jogja TV Ya informasi terkait pernak-pernik dunia olahraga akan hadir bersama Hedy Pernomo saat lagi kami segera kembali Selamat menikmati Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak Nenek moyang kita melakukan tradisi kumbregan Yang berupa opacara selamatan pada hewan ternak Bagi warga perantau Merti Dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran Terima kasih Anda masih bersama seputar Jogja pagi Pemirsa dari dunia olahraga Ada yang berbeda dari penampilan legenda bulu tangkis Ganda campuran Indonesia Liliana Natsir Pasca memutuskan pensiun dari olahraga yang membesarkan namanya Butet kini beralih profesi menjadi tukang sapu jalanan atau pasukan oren Dengan demikian berikut kita simak liputan Legenda bulu tangkis ganda campuran Indonesia yang baru saja pensiun Liliana Natsir Membuat kehebohan dalam kegiatan Car Free Day di kawasan Senayan, Jakarta Butet Sapaan Akrab Liliana Natsir Membuat heboh masyarakat setelah melakukan penyamaran menjadi pasukan oranye Alias petugas kebersihan Dalam sebuah video pendek yang diunggah ke media sosial Butet tampak mengenakan pakaian serba oranye Lengkap dengan topi dan sapu untuk membersihkan jalan Untuk menyempurnakan penyamarannya Eks pasangan Tontowi Ahmad itu juga memakai masker Untuk menutupi mulutnya serta mengenakan kaca mata hitam Aksi penyamaran itu dilakukan Butet dalam rangkaian Menyambut Ajang Indonesia Open 2019 Tidak hanya Butet saja Namun sejumlah pebulu tangkis Indonesia juga hadir di acara CFD tersebut Bahkan sempat melayani tantangan Butet Yang sedang dalam penyamaran untuk bertanding bulu tangkis Tim Liputan, Cukce TV Ya kalau nyamarnya seperti itu ketahuan begitu Mainnya bagus gitu dari Butet Untuk keperluan promosi Indonesia Open Semoga saja Indonesia berjaya di Indonesia Open tahun ini Kita beralih ke informasi perakiraan cuaca Berdasarkan informasi badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Cuaca di wilayah DI untuk kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kulonprogo, dan Gunung Kidul Hari ini diprediksi cerah Sementara untuk wilayah Kabupaten Sleman Hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu rata-rata antara 18 sampai 31 derajat Celcius Ya untuk wilayah Jawa Tengah Sebagian ada Purworejo, Magelang, Kelatan, Surudan, Sukoharjo ini Diprediksi cerah berawan dengan suhu rata-rata 19 hingga 32 derajat Celcius Dan informasi cuaca menutup perjumpaan kita di sekutar Jogja Pagi Edisi hari ini saatnya kami berdua undur diri Saya Heri Purnomo Saya Erita Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dan Salam Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati